oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi teman-teman pada kesempatan kali ini petani kreatif akan berbagi yaitu teknik sambung pucuk pada tanaman kakao di depan saya ini adalah hasil sambung pucuk sekitar 20 hari untuk tanaman kakao ini tergolong pertumbuhannya sangat cepat setelah disambung dalam waktu dua minggu kadang sudah bisa dibuka sungkupnya oke kita lanjut ke caranya kita akan membuat sambungan yang baru oke teman-teman sekarang kita akan melakukan sambung pucuk tanaman kakao oke kita potong dulu sambung pucuk tanaman kakao ini tergolong sangat mudah potong miring setelah itu kita siapkan entres untuk entres rekomendasi dari petani kreatif jangan memakai entres yang terlalu mudah karena nutrisinya masih rendah akan lebih bagus kita memakai entres yang seperti ini tengah yang penting kita mengambil entres yang sudah ada tunas burman terlihat terlihat walaupun tidak terlalu jelas mungkin sudah paham teman-teman oke akan lebih bagus kalau entres dan batang bawah sama walaupun tidak sama ada trik tersendiri yaitu tempel ke samping kita tempelkan sebelahnya kalau tidak sama tapi kalau memang di tempat kita banyak pohon kakao unggul atau kakao Sulawesi atau yang lokal yang penting bisa diambil entresnya akan lebih bagus kita pakai yang sama besar karena lebih aman dan kemungkinan jadinya lebih tinggi oke buat seperti ini karena kita mengambil di tengah jadi harus sayatan Oke ini bekas daun kita ambil kanan kirinya seperti ini berbeda kalau kita ngambil untuk sisip kita sayat seperti ini Oke untuk itu kita jelaskan nanti saat kita melakukan sisip oke nah gini kira-kira kemungkinan tidak berongga Oke kalau teman-teman yang menyambung usahakan lebih cepat dari ini karena untuk kali ini fotoni kreatif sambil menjelaskan Oke teman-teman lalu kita belas seperti ini tepat di tengahnya lalu kita masukkan seperti ini usahakan dipegang lalu dimasukkan dimasukkan langsung satu kali jadi Oke sampai disini pasti teman-teman sudah paham dan selanjutnya adalah kita ikat kita ikat ikatan kita biasa saja jangan diikat semuanya diatasnya maksudnya sisakan untuk lubang udara supaya kambiumnya naik tidak perlu terlalu rapat atasnya Oke nanti kita jelaskan nah cukup seperti ini saja setelah itu kita sungkup sungkup untuk lebih efisien karena kita tidak memakai daun kita langsung kita gundul selanjutnya lebih mudah kita pakai plastik es untuk plastik es ini sebaiknya bawahnya tidak usah ditali karena ya mungkin karena hari ini adalah musim hujan ini lebih aman kalau tidak ditali untuk mengurangi kelembaban seperti ini kira-kira teman-teman untuk sambungan ini saya biasanya dua minggu sudah tunas sudah tumbuh dan sekitar tiga minggu akan berbentuk seperti ini saya rasa teman-teman sudah sudah paham selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati